assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mulia di ningrat oke untuk teman-teman semuanya ya mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin oke untuk pembahasan kali ini ya yaitu tentang Presiden Joko Widodo atau Jokowi yaitu hari ini Senin tanggal 24 ya bulan Januari 2022 itu menghadiri groundbreaking proyek helirisasi batu bara menjadi dimetil ether yaitu di kawasan industri Tanjung Enem Kabupaten dan Muara Enem Sumatera Selatan jadi beliau mengatakan itu impor LPG bakal di stop dan ganti ke DME jadi Republik Indonesia hemat sekitar 70 triliun rupiah ya Oke jadi Presiden menyebut helirisasi batu bara menjadi DME ini akan bermanfaat untuk untuk mengurangi impor liquid petroleum gas ya atau kita kenal dengan LPG jadi khusus untuk proyek DME yang dikembangkan oleh perusahaan patungan antara PT Bukit Asam TBK ya atau PT BA PT Pertamina Persero dan air produk ini menurutnya bisa mengurangi subsidi dari APBN sekitar 7 triliun Wow sangat besar ya 7 triliun jadi kalau semua LPG nanti di stop ya dan semua nanti pindah ke dimetil ether itu uangnya gede sekali ya katanya gitu kan 60-70 triliun itu akan di bisa dikurangi subsidi nya dari APBN Oke jadi selain mengurangi subsidi APBN menurutnya gitu ya ini juga memperbaiki neraca perdagangan Republik Indonesia Oleh karena itu menurutnya proyek ini akan terus dikawal dikawalnya ya Oke selain kita bisa gitu ya kata Bapak Presiden neraca perdagangan kita neraca transaksi berjalan kita karena kita hingga impor katanya seperti itu Oke selanjutnya Menteri Investasi eh atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ya atau BPKM Bang Bahlila Hadalia menyebut investasi proyek DMS nilai 33 triliun ini akan berasal dari air produk asal Amerika Serikat ya jadi pihaknya menargetkan pembangunan proyek ini tuntas dalam kurun waktu 30 bulan ya jadi realisasi investasi ini sekitar 33 triliun waktunya seharusnya 36 bulan gitu ya tapi katanya dengan air produk kami meminta 30 bulan ini full dari Amerika Serikat bukan dari Korea Jepang buka bukan Cina gitu ya Oke jadi sekaligus penyampaian tidak benar ada pemahaman investasi satu negara ini kita buat perimbangan ya Amerika Serikat investasi kedua setelah peripot yang terbesar di tahun ini kata Bang Bahlil gitu ya Oke jadi mudah-mudahan ya proyek ini itu bisa mengurangi beban APBN dan mudah-mudahan dalam 30 bulan ke depan dimetiliter ini bisa disalurkan gitu ya atau bisa produksi untuk menggantikan gas LPG ya Oke jadi impor LPG itu akan di stop dan digantikan ke dimetiliter Oke jadi untuk mengurangi biaya biaya impor ya sekitar 70 triliun rupiah Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax